melalui dinas pertanian mendapatkan bantuan insentif asuransi pertanian mencapai 500 hektare. Dengan bantuan tersebut, petani tidak perlu membayar premi asuransi tani padi. Keber gembira bagi pertani yang ada di Payakumbu tahun ini, pemerintah pusat memberikan bantuan membebaskan biaya atau premi asuransi usaha tani padi, AUTP, untuk luas lahan pertanian mencapai 500 hektare. Sehingga petani tidak lagi membayar premi untuk mengangsuransikan lahan mereka. Selain memberikan bantuan gratis premi untuk lahan pertanian padi, pemerintah pusat juga memberikan subsidi 80% untuk lahan dengan jumlah mencapai 150 hektare. Sehingga dari premi 180 ribu per hektare per musim, tanam petani hanya membayar 36 ribu. Dengan bantuan pembebasan biaya AUTP mencapai 500 hektare itu, petani yang ada di Payakumbu bisa terbantu sehingga terhindar dari ancaman kerugian akibat bencana alam, hama, dan lainnya. Asuransi tanaman pangan pertanian, kita untuk tahun 2022 ini didapatkan insentif lebih kurang 650 hektare. Di mana di antara 650 hektare ini, 500 hektare free masyarakat tanpa dibebani dana premi. Sedangkan 150 hektare itu dibebankan premi ke masyarakat, tapi 80% ditanggung oleh pemerintah pusat. Dinas pertanian menghimbau petani untuk memanfaatkan bantuan AUTP tersebut. Petani juga terus didorong untuk mengansuransikan lahan tani padi mereka, baik secara mandiri maupun subsidi. Saat ini untuk AUTP yang disubsidi pemerintah satu petani dengan luas lahan mencapai 2 hektare sejak 3 tahun terakhir, kesadaran petani untuk mengansuransikan lahan pertanian padi mereka cukup tinggi. Dari Kota Payakumbu, Demikia Laporan Edward, TVRI Sumatera Barat.